Saya Duitus Muardani, saya lahir dan besar di Kroket. Sebenarnya peran yang paling mendasar adalah seorang istri dan ibu ya. Tetapi untuk menggabungkan antara dosen dan notaris itu cukup mudah insya Allah bagi saya. Karena apa yang saya sampaikan di depan mahasiswa itu sangat relet dengan pekerjaan saya sehari-hari sebagai notaris. Jadi manajemen waktu, manajemen belajar, manajemen tenaga itu dapat terintegrasi dengan baik. Unik, inovatif itu pasti berbeda banyak orang. Tapi kalau saya itu selalu menekankan di era digital ini ya mahasiswa harus melak teknologi, melak digital. Yang pertama bagaimana mereka bisa berkreasi. Oke baik, di hampir 8 tahun saya menjadi dosen, alhamdulillah saya pernah dua kali memenangkan jibah dikti nasional untuk penelitian di tahun 2019 tentang pendaftaran tanah menghasilkan buku bersama tim. Kemudian yang kedua juga bersama tim kembali memenangkan jibah dikti penelitian nasional dengan tema reforma agraria menghasilkan jurnal akreditasi. Kemudian saya juga memenangkan jibah dikti pengabdian masyarakat bersama tim nasional juga. Dengan tema penyandang disabilitas, penggambingan hukum, sosial, dan keterampilan. Kemudian beberapa jurnal akreditasi juga saya sudah publis, menjadi narasumber digital perkesempatan, dan menjadi reviewer juga di jurnal akreditasi. Halo, perkenalkan nama saya Bulan Indah Pratiwi, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang pernah diampu juga oleh Ibu Dwi Kesumo. Ibu Dwi Kesumo sangat kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran di kelas, karena saya juga tahu beliau merupakan salah satu dosen yang juga merupakan seorang praktisi, yakni beliau adalah notaris. Di kelas, beliau selalu berupaya untuk mengajak kami agar mampu untuk berpikir kritis dan bisa menganalisis. Hal itu beliau lakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang sangat unik, di mana pertama kali beliau masuk di kelas saya waktu itu, beliau mengajak kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Beliau memaparkan suatu isu yang menjadi permasalahan yang sangat koheran dengan lingkup pembelajaran yang diajarkan oleh beliau, sehingga kami sebagai mahasiswa dan juga mahasiswa di kelas beliau sangat juga interaktif untuk bisa berargumentasi dan juga bisa memaparkan argumentasi yang baik. Setelah itu beliau juga memberikan kami tugas-tugas proyek yang sangat mampu membantu kami untuk bisa mengabdikan diri pada Tridharma Perguruan Tinggi.